Seperti inilah suasana kedatangan rombongan pemerintah daerah Kabupaten Tapin di Kota Malang Jumat lalu. Kedatangan pemerintah Kabupaten Tapin yang dipimpin oleh Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan ini disambut secara langsung oleh Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton di Ruang Sidang Balai Kota Malang. Di samping untuk bersilaturahmi, kedatangan rombongan pemerintah Kabupaten Tapin di Kota Pendidikan tersebut ialah dalam rangka kunjungan kerja terkait optimalisasi penataan kota dan pengelolaan pertamanan di daerah Kabupaten Tapin. Hari ini saya berkada di Kota Malang, kepingin melihat Kota Malang, bersilaturahmi rombongan. Perlu juga kami sampaikan, kehadiran di sini tidak lain. Karena bagaimanapun secara nasional, Malang juga adalah salah satu kota yang bersih, indah, nyaman, teduh. Oleh karena itu, kami ingin mempelajari, mengkaji, agar yang indah, bersih ini bisa nanti kita kembangkan di Kabupaten Tapin. Kemudian yang berikutnya juga, bagaimanapun kami bersilaturahmi rombongan ini, ya boleh dikatakan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dengan datang ke Kota Malang ini, benar-benar kami meniru. Kota Malang ini, pertama dengan taman-tamannya, penghijauannya, yang walaupun sedikit-sedikit sejak saya dilantik sebagai pimpinan daerah pada tahun 2013, pada bulan Februari, masih banyak juga kekurangannya. Dan alam kita ini perlu ditata, karena dengan ditata, bersih, indah itu menandakan bahwa kabupaten itu nanti bisa berkembang dan sesuai dengan program yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami ke Malang ini kayaknya tidak lain, adalah kepingin belajar bagaimana menata-mata kota yang baik untuk bisa dikembangkan di Kabupaten Tapin. Selain mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kota Malang sebagai tujuan kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Tapin, Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton juga menyampaikan sejumlah keberhasilan Kota Malang dalam menciptakan tata kota dan penghijauan yang baik. Dalam kedatangannya di Kota Malang, pemerintah daerah Kabupaten Tapin membawa serta 30 orang. Di antaranya juga turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Tapin, Haji Ratna Eliani Arifin Arpan, Asisten Pemerintahan, Kepala SOPD terkait, serta seluruh jamat. Arief Tapin TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.